Pemirsa Kraton Yogyakarta menggelar tradisi Mios Gongso, yaitu ritual mengeluarkan dua gamelan pusaka dari Kraton Yogyakarta menuju Masjid Agung Kauman. Selama satu minggu, dua buah gamelan pusaka ini akan ditabu oleh para abdi dalam Kraton. Tradisi Mios Gangsa ini merupakan bagian awal dari tradisi Skaten menjelang peringatan molit Nabi Muhammad. Dua perangkat gamelan pusaka yaitu Kanjeng Kiai Guntur Madu dan Kanjeng Kiai Naga Bilaga disiapkan oleh puluhan abdi dalam di Bangsal Ponconiti Kraton Yogyakarta. Ratusan masyarakat dari berbagai pelosok Yogyakarta juga ikut menyaksikan prosesi tahunan ini. Dalam prosesi keluarnya gamelan ini, disertai upacara sebar udik-udik atau penyebaran uang logam, beras kuning, dan kembang setaman sebagai simbolisasi pemberian sedekah seorang raja kepada rakyatnya. Sejumlah prajurit bergodo kemudian mengarak dua perangkat gamelan pusaka. Rute yang ditempu yaitu dari Bangsal Ponconiti Kraton Yogyakarta menuju Tagongan melalui Siti Inggil, Pageleraan Kraton melewati dua pohon beringin di tengah alun-alun utara kemudian masuk ke halaman Masjid Agung Kauman. Kedua perangkat gamelan ini ditempatkan secara terpisah di Bangsal Pagongan depan halaman Masjid Agung Kauman. Gamelan Kiai Naga Bilaga ditempatkan di Pagongan Lor, sedangkan gamelan Kiai Guntur Madu ditempatkan di Pagongan Kidul. Selama tujuh hari, kedua perangkat gamelan pusaka ini dibunyikan secara bergantian oleh para abdi dalam tiga kali dalam sehari dan hanya berhenti atau beristirahat saat waktu sholat serta pada hari Kamis malam hingga Jumat siang. Saat gamelan dibunyikan, ratusan masyarakat bisa mendengarkannya. Pada tempo dulu, masyarakat biasa mendengarkan gamelan sambil mengunyah sirih dan kinang. Selain itu, di sekitar halaman Masjid Agung Kauman juga dijual nasi guri, daung sirih dan kinang yang hanya ada saat kedua gamelan dibunyikan. Ini keinggulan ada tradisi Yosgongso. Tradisi Yosgongso ini adalah gamelan skaten dikeluarkan dari Kampungan Dalam, Taraton Ayu Gyo dan Torepintang, itu dikeluarkan dari Jalan Semayang Haru di Kampungan Poconiti, semakin dari Pancongan Poconiti, nanti akan prosesinya akan dinyoskan keluar sampai Kampungan Dalam, Masjid. Itu ada di Pagungan Ler Kalemang, yang di Pagungan Ler itu kan segera ini, di Mokong-Mokong, itu juga di Pagungan Masjid. Tradisi ini merupakan warisan wali Songo, terutama Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Setelah dibunyikan selama tujuh hari, gamelan akan dibawa kembali ke Keraton Yogyakarta dengan upacara Kondur Gongso yang dilanjutkan upacara Kerebek Maulut.